Halo, selamat datang di Terjemahan Yuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9, halaman 189-190. Nah, ini dia. Kita masuk bab baru, yaitu dengan judul Sang Kuryang. Sang Kuryang, bab 10. Nah, di sini kita akan mempelajari mendengarkan sebuah cerita rakyat, membaca cerita rakyat untuk diri sendiri, membaca cerita rakyat untuk orang lain, dan memperoleh pelajaran dari cerita rakyat tersebut. Nah, di sini petunjuknya saya akan membacakan sebuah cerita rakyat dari Jawa Barat, Indonesia. Judulnya adalah Sang Kuryang. Jadi, ikuti cerita ini dengan secara aktif. Nah, petunjuk berikutnya. Salah satu dari kamu akan menulis cerita lengkapnya di papan tulis. Ikuti dan tulis tangan cerita itu di selembar kertas. Pastikan kamu mengerti makna dari masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar. Pergunakan juga tanda baca secara benar. Ketika menulis, ucapkan kata-katanya secara keras, jelas dan benar. Pergunakan kamus. Jika ada masalah, silakan tanya kepada gurunya. Nah, setelah saya cari-cari, inilah dia cerita rakyat Sang Kuryang. Nah, ayo kita terjemahkan. Sang Kuryang. Dahulu kala, di Jawa Barat, Indonesia, hiduplah seorang ratu bernama Dayang Sumbi. Dia sangat cantik dan baik hati. Hobinya adalah menenun baju, ya, berpakaian. Tetapi terkadang, dia bisa juga menjadi sangat malas. Suatu hari, alat tenunnya jatuh. Tetapi, dia sangat malas untuk mengambilnya sendiri. Dia berteriak, Adakah orang yang bisa menolong saya untuk mengambil alat-alat saya? Jika kamu perempuan, saya akan mengambilmu jadi saudara. Jika laki-laki, saya akan menikahimu. Itu kata Dayang Sumbi. Nah. Makhluk yang sebuah sekor makhluk, ya, yang jantan datang. Dan makhluk itu adalah sekor anjing. Namanya adalah Tumang. Dia dengan sangat senang hati, membawa alat tersebut ke Dayang Sumbi. Dayang Sumbi sangat terkejut. Tetapi, dia menepati janjinya. Dia menikahi anjing tersebut. Tumang sebenarnya adalah seorang laki-laki yang telah dikutuk oleh penyihir untuk menjadi seekor anjing. Tetapi, pada waktu-waktu tertentu, Tumang bisa kembali seperti manusia yang normal. Nah. Anak satu-satunya mereka bernama Sang Kuryang, kemudian tidak lama kemudian lahir. Dan Sang Kuryang ini, ini ke Sang Kuryang ya, tumbuh besar menjadi anak yang ganteng dan sehat. Dia selalu bermain dengan anjing yang paling setianya. Anjingnya yang setia, bernama Tumang. Dia tidak tahu bahwa Tumang itu adalah bapaknya. Karena Dayang Sumbi menyimpan ya, menyimpan rahasia ini dari dia, dari Sang Kuryang. Sang Kuryang suka berburu di hutan. Tentu saja dengan Tumang. Suatu hari, Dayang Sumbi memintanya untuk membawakan sebuah hati rusak. Tetapi setelah berburu beberapa hari, dia tidak bisa menemukan rusak di hutan. Dia tidak ingin mengecewakan ibunya. Dan berpikir keras bagaimana membawa hati rusak. Tiba-tiba dia mendapatkan ide yang sangat tidak baik ya. Dia membunuh Tumang. Kemudian dia membawa hati si Tumang ini ke rumah. Dan memberikannya kepada Dayang Sumbi. Lanjut. Sang Kuryang tidak bisa menipunya, menipu Dayang Sumbi. Dia tahu bahwa itu adalah hati si Tumang. Maka dia sangat marah dan memukul dahi Sang Kuryang dengan sepotong kayu dan menyuruhnya atau mengusirnya. Memintanya untuk pergi dan mengusirnya. Lebih tepatnya ya. Tell him to live ini cocoknya mengusirnya. Dengan luka yang parah di dahinya, Sang Kuryang pergi meninggalkan desa itu. Beberapa tahun kemudian, Sang Kuryang tumbuh menjadi lelaki yang sangat perkasa. Suatu hari, dia kembali ke desanya. Dia bertemu dengan seorang wanita muda yang sangat cantik di sana. Dan dia jatuh cinta dengan wanita itu pada pandangan pertama. Wanita itu adalah Dayang Sumbi. Dia tidak bisa, tidak menjadi lebih tua karena dia telah dianugrahi awet muda oleh para dewa. Jadi, kalau God ini tanpa S itu Tuhan. Tapi kalau dengan S artinya dewa. Sang Kuryang tidak mengetahui bahwa wanita itu adalah ibunya. Maka, dia mendatangi wanita itu dan melamarnya. Ketika Sang Kuryang, ini mengacu pada Sang Kuryang ya. Ketika dia berjalan atau mendekati dia, Dayang Sumbi, Dayang Sumbi sangat terkejut. Dia melihat bekas luka di kening Sang Kuryang. Dan kemudian dia tahu bahwa laki-laki itu adalah anaknya yang telah meninggalkannya bertahun-tahun yang lalu. Sudah lama. dia mengatakan kenyataan dan mencoba dengan keras berusaha keras untuk menjelaskan masalah ini kepada Sang Kuryang. Tetapi Sang Kuryang tidak percaya kepada Dayang Sumbi. Dia tidak ingin untuk Dayang Sumbi tidak ingin mematahkan hati si Sang Kuryang. Maka dia menerima lamaran Sang Kuryang tetapi dengan persyaratan yang tidak mungkin. Dengan syarat yang dikira tidak mungkin. Dia ingin Sang Kuryang membuat sebuah danau dan sebuah kapal dalam satu malam. Dalam waktu satu malam. Sang Kuryang setuju karena dia tahu bahwa dia bisa melakukannya dengan pertolongan jin-nya. Jadi Sang Kuryang ini memelihara jin. pada tengah malam dia telah menyelesaikan membuat danau dan kemudian mulai membuat perahu. Dayang Sumbi berpikir keras untuk mencari jalan untuk menggagalkannya. Nah sebelum matahari terbit dia minta orang-orang di desa untuk membakar hutan di sebelah timur dan adanya cahaya ini membuat ayam-ayam berkokok. Berpikir bahwa malam akan segera berakhir. Nah para jin ini lari terbirit-birit dan meninggalkan Sang Kuryang sebelum kapalnya itu selesai. Sang Kuryang menyadari bahwa Dayang Sumbi telah menipunya. Dia sangat marah dan dia menendang kapal tersebut hingga tertelungkup ya sehingga kapal itu terbalik ya tertelungkup. nah lama-kelamaan kapal itu menjadi sebuah gunung dan sekarang dikenal dengan nama Tangkuban Perahu. Nah itulah cerita Sang Kuryang pada halaman 190. jangan lupa subscribe dan like videonya diskusikan sama teman dan guru mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa. kemudian